Halo, selamat sore pemirsa gridauto.com Kali ini saya Rizky Seftian sedang berada di bengkel spesialis Ford di Bilangan Cinere, Depok Jadi di bengkel ini spesialisasinya khusus untuk menangani mobil-mobil Ford Nah, ini disini bengkelnya nih Oke Sahabat motor Sekarang kita lihat Ah, sedang ada kerjaan nih Misi pak Oke, boleh Namanya siapa ya pak ya Pak Heru Oh, bapak pemilik sekaligus teknik sih gitu ya pak ya Ini sedang, kenapa pak Fordnya? Ford apa ini pak? Ford Everest tahun 2004 Ford Everest tahun 2004 Kebocoran lagi ada masalah di AC AC pak Oh Kebocoran di evaporator Kebocoran di evaporator pak Lalu kan anti evap Di anti evap Sekarang lagi proses apa nih pak? Lagi proses pemeriksaan aja Jadi selanjutnya lantian itu udah diisi peon Ini lagi Apakah masih ada masalah atau tidak Finishing aja Oh, lagi finishing ya pak ya Oke deh Itu saya Di sana juga Ford juga ya pak ya? Ya, itu langganan kami semua Oh itu pelanggan dari sahabat motor juga? Ya, itu ada yang lagi Udah ada yang lagi pote Ada yang lagi menunggu barang Ada yang lagi menunggu keputusan dari siap pemiliknya Oh, jadi di tinggal disitu ya pak? Di lahan punya sahabat motor juga pak? Ya, terpaksa harus di nafkan disini Oke 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 Kalau sahabat motor sendiri bengkelnya berdiri sejak kapan sih pak? Kami berdiri sejak September 2013 Oh September 2013 Belum terame ini kami dulu masih Tidak nyangka juga sampai kembali Emang sehari bisa berapa pak yang datang kemari pak? Dari tahun belakangan ini Dari 3 sampai 16 unit per hari Oh, 3 sampai 16 unit per hari Hanya khusus menangani Ford atau bisa mobil lain pak disini pak? Sebenarnya kalau mobil lain kita juga bisa Cuma karena pelanggannya kita banyakan Ford Tapi lagi ke Ford ada lebih fokus ke Ford Fokus ke Ford gitu ya pak ya? Fokus ke Ford ke pari Yang paling sering ditemui masalah di mobil Ford yang datang kemari apa ya pak ya? Dari semua varian ya? Iya, iya Banyak, ada beberapa juga sih kalau untuk Kayak ini nih air fresh nih Hah? Sering bermasalahnya di ini lah Di radiator Di radiator Radiatornya sering nampak Karena Dan sering pesan nih di Karena Di dalamnya nampak Jadi Kena tekanan Banyaknya pesan Kalah Oke Atau di selangnya Di selangnya Makanya nih sarangnya Kalau untuk Padiator ini Hah? Kalo 40 ribu kilo di Rp saja 40 ribu kilo di jantung Oh Kalo pemeriksaan selang-selang Kalo tidak Ketang jalan Oke Terus kalau spare partnya pak disini pak Tersedia Ketersediaannya bagaimana tuh pak? Untuk fast moving kita waktu tersedia Oh fast moving tersedia ya Selom moving kita memang pesan Pesen? Kalau spare part ada Tidak ada Ori Tidak ada KW Oh Buka copotan Oh Kori, KW, copotan Tersedia berbagai varian berarti ya pak? Iya 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 Ya semua Dibu sendalahan Untuk spot aja Oh untuk spot aja gitu pak Terus Ini Bukanya tiap hari apa aja pak? Kami buka Setiap hari Setiap hari? Kecuali Tanggal merah nasional Oh Kalau tidak Tidak Semua tanggal merah Buka ribu Oh Tapi ada Ada juga Dari jam berapa sampai jam berapa pak operasinya pak? Operasionalnya kita dari jam 9 sampai jam 5 Oh jam 5 sampai jam 5 Ini lembur berarti ya pak ya? Ini lembur itu Oke 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 Habis manggung Dari mana nih pak? Dari Oke deh Kalau ini pak Ada tips gak pak buat Pengguna mobil Ford pak? Nah Kalau untuk FG Jangan sering diperhatikan Tadi itu Lator Sama Baiknya sih sering ganti filter solar ini mas Mana tuh pak? Ini filternya Oke Baiknya per 5.000 kilo Per 5.000 kilo? Karena Kalau dia pakai biosolar Kadang-kadang Ada kotoran yang Masih ke sini nih Banyak kan Tampet di situ Tampet di situ ya pak ya Supaya menjaga di injektornya Dia lebih awet ya Menjaga injektornya agar awet? Tapi injektor Tidak keputusan Oke Sama Poli-nya sih baiknya ya Per 5.000 untuk daerah Jakarta Yang itu saya macet ya Oh macam itu ya pak ya Jadi kalau di luar daerah Yang gak masuk ya 20.000 masih oke lah Kalau untuk S-gate S-gate yang Beberapa varian juga Sekarangnya ya Hampir sama sih Sistem pendinginnya Sistem pendinginnya? Oke Ada pak Terbiasa Sama Beli sistem juga Tapi ada Tapi ada Tempat yang tertentu Yang harus diperhatikan Kalau biasa itu Elektroniknya kan Lumayan banyak Kualitas aki Harus selalu terjaga Kualitas aki Harus selalu terjaga Jadi Setiap 6 bulan Atau Tahun Harus diperiksa Akinya Baiknya Setiap bulan Diperiksa Akinya Fokus juga sama Itu juga Karena elektroniknya terlalu banyak Di aki Kualitas aki Juga Terjaga Kalau Untuk Trouble-nya Di masing-masing Kalau saya untuk Biasanya itu Biasanya di jual klang Di apa pak? Di jual klang Yang Untuk yang 7600 cc ya Untuk yang Menggunakan jual klang Baik Yang 7600 Di 500 Fokus juga Menggunakan jual klang Fokus-fokus juga Menggunakan jual klang Jadi Baiknya Itu jangan pernah Disiram di ruang mesin Jangan pernah di apa pak? Disiram Disiram Kalau disiram Atau di steam Biasanya pengaruhnya Ke dua faktor itu mas Oke Dua faktor itu Memang tidak langsung Biasanya Sebulan Dua bulan Dia akan mencimpul karat Di ruang Di ruang mesin Di dua faktor itu Oke Jadi Baiknya sih Kalau bersih-mesin Ya jangan disiram Gimana Caranya Kalau ini Disurposed Kalau disiram Tapi bagian tertentu Jangan yang Berhubungan sama transmisi Jangan yang berhubungan Dengan transmisi ya pak Kalau yang di transmisi itu Jangan disiram Kalau disiram Aduh Biayanya lumayan Biayanya lumayan ya pak Oke deh Apa lagi pak Cukup ya Mantap Makasih pak Heru ya Oke Nah ini bengkelnya Pemirsa Gertoto Ini mobil-mobil Ford Jadi Kalau pemirsa Gertoto Datang ke sini Ini gak usah khawatir Ini gak usah khawatir Karena lahannya juga Cukup luas ya Ini jadi tersedia Walaupun Disini bengkelnya Hanya sebesar ini Tapi lahan untuk Memperbaiki Atau menervis Mobil Ford Pemirsa Gertoto Tersedia Sangat luas Termasuk disana Oke deh Demikian Dari Saya Rizky Sepian Melaporkan dari Sahabat Motor Bengkel Spesialis Ford Di daerah Auto Di daerah Pasar Segar Pasar Segar Cinere Depok Terima kasih